Tapi teman-teman jangan ngira, wah enak banget ya, dapet stik mata, terus bisa dekat lagi sama Tuhan, pengen deh dapet stik mata. Nah karunia stik mata yang diterimanya juga terus muncul setiap hari Jumat, dibarengi dengan ekstasi penderitaan Kristus. Duh, tapi gue manusia berdosa, gak patut hidup kudus lah. Guys, kita memang manusia berdosa, tapi kekudusan itu adalah suatu keharusan kalau kita mau berbahagia di kehidupan yang akan datang. Dan ini gak dituliskan seperti ini, kuduslah kamu kalau kamu sudah mapan, atau sudah menikah, atau sudah punya cucu, atau sudah sukses. Tapi dituliskan di dalam seluruh hidupmu. Karena pada dasarnya kalau kita mengejar hidup kudus, perlahan sifat kita juga akan mirip dengan sifat Tuhan guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Rewind Orang Kudus edisi 2 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beata Stefani de Quinzanis, pelindung teolog. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Maria Magdalena Sumartini yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para senusanta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Orzinovi, Brescia, Italia pada pertengahan abad ke-15. Lahirlah seorang bayi perempuan bernama Stefani de Quinzanis, atau sering juga dipanggil Stefana Quinzani dalam keluarga petani kelas menengah ke bawah. Meski demikian, ia mendapat pendidikan iman katolik yang cukup dalam sejak kecil guys. Wajar ya, soalnya ayahnya ini tergabung dalam Ordo Ketiga Dominikan atau TOSD. Nah, suatu saat ayahnya membawanya ke Biara Dominikan, dan di situ ia berkenalan dengan seorang pastor bernama Pastor Matthew Carreri, OP, yang di kemudian hari menjadi seorang biato juga. Lewat perkenalan singkat itu, pastor kemudian banyak memberi pengajaran kepada Stefana tentang katekismus gereja dan nilai-nilai moral. Ia juga berpesan kepadanya kalau suatu hari nanti Stefana akan menjadi pewaris spiritualnya. Hmm, pewaris spiritual ya? Apa nih maksudnya? Stefana sendiri juga bingung guys, apa maksud dari pastor? Namun gadis keakhiran 5 Februari 1457 ini gak terlalu pusing dengan pesan tersebut. Biar semuanya terjadi aja atas kehendak Tuhan. Nah, berkat pengajaran dari pastor, Stefana memulai hidup suci sejak kecil guys, diawali dengan puasa dan penebusan dosa yang ketat, layaknya biarawan-biarawan dewasa. Saat usianya 7 tahun, ia diberi penglihatan mistik oleh Tuhan tentang orang-orang kudus terdahulu dari Ordo Dominicam. Dan sejak saat itu, ia mengucapkan 3 kaul hidup membiara. Kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Padahal dia belum hidup dalam biara guys. Lewat penglihatan lain, Tuhan memberinya cincin sebagai tanda bahwa dirinya sudah menjadi mempelai surgawi. Wah, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang nganggap Stefana ini naif ya. Tapi ternyata, ini bukan panas-panas pup ayam loh guys. Sejak saat itu, hati dan pikirannya benar-benar full fokus pada Tuhan. Bahkan dia gak tertarik sama sekali pada apapun selain kepada Tuhan. Keren kan ya? Padahal dia masih kecil loh, dan ini dia lakukan konsisten sampai besar. Saat usianya 14 tahun, ia mendapat kabar bahwa pembimbing rohaninya, Pastor Matthew, meninggal dunia. Pastor yang suci itu kemudian menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan. Dan setelah terjaga, Stefana merasakan sakit yang luar biasa guys pada bagian tubuhnya. Terutama pada tangan, kaki, dan lambung. Awalnya mungkin dia ngerasa, eh ini sakit biasa lah. Tapi setelah direnungkan dalam doa, ternyata rasa sakit ini adalah anugerah dari Tuhan kepadanya guys. Yaitu stik mata. Dan saat itu, ia baru sadar bahwa inilah warisan spiritual yang dimaksud Pastor Matthew. Yang ternyata juga adalah seorang stigmatis. Mulai saat itu, Stefana menambahkan dalam doanya waktu untuk meditasi khusus tentang penderitaan Kristus. Ya, semacam devosi gitu lah guys. Tapi teman-teman jangan ngira, wah enak banget ya, dapet stik mata, terus bisa deket lagi sama Tuhan. Pengen deh dapet stik mata. Hmm, Stefana ternyata gak jarang juga loh mengalami namanya kekeringan rohani. Seperti merasa Tuhan kok jauh ya. Ya, semacam itu lah guys. Namun, kekeringan rohani ini justru membuat imannya semakin kuat pada Tuhan loh. Di usianya yang kelima belas, ia bergabung dengan Ordo Ketiga Dominikan di kota Crema dan mulai terjun ke dalam pelayanan di tengah orang sakit dan miskin. Dan setelah belasan tahun mengabdi, tahun 1485, ia pergi ke Sonsino untuk mendirikan sebuah biara baru khusus bagi anggota Tersier Dominikan yang diberi nama Biara San Paolo. Di sini, pelayanannya semakin luas bukan hanya kepada orang sakit dan miskin, tapi kepada semua orang dari berbagai kalangan. Tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, laki-laki, perempuan, semuanya dilayani. Ia juga mengembangkan diri lagi dalam devosi kepada Sakramen Maha Kudus dan penderitaan Kristus. Dan seiring berjalannya waktu, ia diberi Tuhan karunia-karunia yang menakjubkan, seperti membaca hati dan pikiran orang lain. Selain itu, Stefana juga diberi karunia pengetahuan dari Allah. Ia dapat berdiskusi tentang teologi dengan orang-orang terpelajar pada tingkat advance, padahal dia nggak pernah belajar secara formal di universitas, guys. Karunia-karunia inilah yang membuat banyak peziarah beramai-ramai datang untuk berkonsultasi dan memohon doanya. Salah satu dari mereka bahkan menjadi seorang kudus, guys. Dialah Santa Angela Merici. Nah, karunia stikmata yang diterimanya juga terus muncul setiap hari Jumat, dibarengi dengan ekstasi penderitaan Kristus. Dan ini terjadi selama 40 tahun terakhir masa hidupnya. Oh iya, buat teman-teman yang bingung kenapa hari Jumat ya, sangat mungkin karena hari Jumat adalah peringatan dari wafat Yesus Kristus. Tambahan lagi nih, dalam Katolik, setiap hari Jumat sepanjang tahun itu adalah hari Tawad. Sehingga seharusnya kita melakukan pantang itu setiap hari Jumat. Buat yang pengen tahu lebih lanjut, bisa cek video pantang kuasa di description box ya. Nah, Stefana juga mempunyai santo favorit loh, guys. Yaitu Santo Thomas Aquinas. Beberapa kali ia sering meniru teladan Santo Thomas Aquinas, terutama ketika ia menghadapi godaan untuk meninggalkan janci kemurnianya, guys. Bahkan Stefana pernah menjatuhkan diri ke atas duri-duri tajam supaya nggak jatuh ke dalam dosa, loh. Kisah hidupnya berakhir pada tanggal 2 Januari 1530, di mana tanggalnya sama persis dengan tanggal yang sudah ia perkirakan sebelumnya. Stefana kemudian dibiatifikasi oleh Paus Benediktus ke-14 tahun 1740. Teman-teman, dari kisahnya sebenarnya aku terkesan loh dengan dedikasinya kepada Tuhan sejak kecil, sampai nggak tertarik pada apapun selain Tuhan. Ini suatu hal yang nggak mudah, karena orang-orang sekitar pasti akan banyak yang nyinyir. Ntar dibilang, eh sok suci lu, sok kudus, gimmick, dan lain-lain. Tapi dia tetap fokus mengejar kekudusan, guys. Salut banget nih. Nah, teman-teman, kita bisa belajar nih dari beliau supaya tetap teguh dalam mengejar kekudusan. Ah, tapi itu kalau mengejar kekudusan, bukannya kita ntar jadi radikal ya atau fanatik gitu? Hei, siapa bilang? Apakah Beata Stefana menjadi radikal, fanatik, dan eksklusif? Nggak kan? Dia justru melayani semua orang dari berbagai kalangan, guys. Contoh lain nih, Bunda Teresa. Beliau mengejar kekudusan. Tapi apakah beliau menjadi radikal, mengkafir-kafirkan orang yang bukan katolik, atau menyingkirkan yang nggak sepepahaman dengan dia? Nggak kan? Bereka yang menjadi radikal dan fanatik bisa jadi mengejar kekudusan di jalan yang salah. Karena pada dasarnya, kalau kita mengejar hidup kudus, perlahan sifat kita juga akan mirip dengan sifat Tuhan, guys. Duh, tapi gue manusia berdosa, nggak patut hidup kudus lah. Guys, kita memang manusia berdosa. Tapi kekudusan itu adalah suatu keharusan kalau kita mau berbahagia di kehidupan yang akan datang. Rasul Petrus sendiri menuliskan, Dan ini nggak dituliskan seperti ini. Kuduslah kamu kalau kamu sudah mapan, atau sudah menikah, atau sudah punya cucu, atau sudah sukses. Tapi dituliskan, di dalam seluruh hidupmu. Oleh karena itu, guys, mari dengan bantuan doa dari Beata Stefani The Queen Zanis, kita dapat mengejar kekudusan seumur hidup kita ya. Beata Stefani, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beata Stefani The Queen Zanis. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock Edition selanjutnya. Dosvidanya! Terima kasih sudah menonton!